Halo co-friends, disini kita punya pertanyaan hasil dari 1,5 x 2 per 4 bagi 1 seper 4 adalah berapa? Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Kita tuliskan dulu soalnya, 1,5 x 2 per 4 dibagi dengan 1, 1 per 4 sama dengan berapa? Jadi disini kita perhatikan operasi yang ada perkalian sama pembagian ini operasinya setara. Jadi dahulukan pengerjaan dari yang paling kiri ya co-friends. Selanjutnya karena jawaban akhirnya itu dalam bentuk pecahan biasa, maka ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ada bentuk desimal dan ada bentuk pecahan campuran, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Di mana bisa kita tuliskan konsepnya seperti ini ya co-friends. Kalau ada misalkan bilangan desimal A, B, maka ini sama saja dengan hilangkan komanya jadi AB per 1 angka di belakang koma berarti per 10. Nah maka dari itu untuk 1,5 itu bisa kita ubah jadi kita tuliskan hilangkan dulu komanya jadi 15 per karena 1 angka di belakang koma menjadi per 10 ya. Ini 1 angka di belakang koma jadi per 10. Nah selanjutnya dikali dengan untuk 2 per 4 karena sudah merupakan pecahan biasa yang ada pembilang dan penyebutnya maka tidak perlu diubah lagi. Selanjutnya dibagi dengan untuk 1 seper 4 bentuk pecahan campuran kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita tuliskan konsepnya di sini, A, B per C, A bilangan bulat, B pembilang, C penyebut, sama dengan bilangan bulatnya A kali penyebutnya C setelah itu dijumlah dengan pembilangnya B per penyebutnya adalah C. Nah maka dari itu bisa kita coba terapkan dulu di sini untuk 1, 1 per 4 ya conference bilangan bulatnya 1 dikali penyebutnya 4 setelah itu ditambah pembilangnya 1 per penyebutnya adalah 4. Nah kalikan 1 kali 4, 4 tambah 1 berarti 5 maka ini sama dengan 5 per 4. Jadi bentuk pecahannya adalah 5 per 4 ya maka dibagi dengan 5 per 4. Selanjutnya bisa kita kerjakan terlebih dahulu untuk operasi perkaliannya ya konsepnya bisa kita tuliskan seperti ini kalau ada A per B dikali dengan C per D maka ini akan sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut seperti ini. Nah bisa kita kerjakan dulu di sini untuk 15 per 10 akan kita kalikan dengan 2 per 4 ya. Nah kalikan pembilang kali pembilang berarti 15 kali 2 per penyebut kali penyebut. Sebelum mengalikan maka kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan ini 2 sama 10 ya conference masing-masing kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 adalah 5 dan ini juga bisa disederhanakan 15 bagi 5 langsung habis. 15 dibagi 5 dapat 3. Nah berarti 3 kali 1 3 per penyebutnya ini tadi dapat 1 ya jadi 1 kali 4 adalah 4. 3 per 4 maka bisa kita tuliskan sama dengan 3 per 4 dibagi dengan tulis ulang 5 per 4 seperti ini. Selanjutnya untuk konsep pembagian dari pecahan kalau ada A per B dibagi dengan C per D ini operasinya jadi A per B bagi berubah jadi kali kita tukar C per D menjadi D per C. Nah bisa kita terapkan di sini ya conference atau langsung saja ke atas yaitu 3 per 4 untuk pembagian berubah jadi perkalian untuk 5 per 4 berubah jadi 4 per 5. Nah ini akan sama dengan tuliskan yaitu perkaliannya 3 dikali dengan 4 per penyebutnya 4 dikali dengan 5. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan 4 sama 4 masing-masing dibagi 4 dapat 1 sehingga jawaban akhirnya ini akan sama dengan 3 kali 1 3 per 1 kali 5 adalah 5. Maka dari itu jawaban akhirnya adalah 3 per 5 ya conference ini sudah ada di pilihan B. Wah kerja bagus conference kita sudah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.